Intro Yo, what's up everybody? Welcome back to my channel at Rai Dharma Yoga Nah, kali ini aku lagi staycation di Sinihue Villa yang tempatnya ada di seminya yaitu villa ini memiliki karakteristik yang sangat modern itu dia punya smart room jadi permainan teknologi sangat berpengaruh terus kalau kalian juga mau lihat Instagramnya silahkan cek aja di at Sinihue Villa nah, penasaran kan kayak gimana videonya? tekan dulu tombol like, share, dan subscribe-nya dan sekarang saya ajak kalian untuk Room Tour nah, disini ini bagian dari restorannya yuk, masuk cuman kondisi lagi mati lampunya ya cukup lah ya sekarang kalau teman-teman mau minum bisa di sebelah sini ada langsung kolam nah, ini dia tempat duduk langsung kolam sekok oke yuk, kita lanjut menuju room nah, disini juga ada tempat untuk gym buat kalian yang langsung pengen lah ada bisa langsung nah, ini bukanya pagi-pagi sih ini dia tempatnya udah ada sepeda dalam-dalam ada seat wheel range mini studio oke, sekarang sudah berada di depan room yang saya dapatkan yaitu 807 oh iya sebelum masuk disini juga udah ada bell terus disini ada electric view jadi kalian view-nya lewat monitor nah, ini dia view monitor yang teman-teman bisa lihat kalau ada di luar oke nah, begitu teman-teman masuk disini udah sambut dengan private pool terus jagung si nah disini juga udah ada sofa terus kalau mau masuk keluar sini oke nah, ini dia main room dan main bed-nya disini kita dapat yang king oke dan juga dapat ekstra bed disebelah kanan saya nah, itu karena berhubungan saya bersama tim juga disini terus disini room-nya itu emang sangat modern ya nah, disini ada keunggulan yaitu di smart home dan contohnya kayak ini ini nama aplikasinya itu adalah Alexa 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 play music on Spotify oke jadi dia langsung ke Spotify yang tadi di stand nah disini juga menggunakan tombol dengan sensor tambahan ketekan disini dah oke ini ada tombol biru untuk off dan merah untuk on tentu lagi satu ini yang biru nah, ada yang on juga sekarang saya mau matikan nah, ini dia oke nah, di hadapan bed-nya kita disediakan TV LED yang sangat besar waktu itu sini terus disini disini juga terdapat meja dan kursi untuk bersantar senyenang dan jangan lupa juga waktu saya check-in tadi saya dapat menerima welcome drink coconut yuk next kita menuju back place disini sudah tersedia tiga kimono oke dan disini sudah ada meja dan sorry that is my things terus kita menuju ke bagian wash towel disini disediakan colokan juga tersedia terus pemanas dan pendingin air gelas terus disini alat-alat pribadi seperti pasta gigi dan perlengkapannya sikat gigi terus ada sisir juga sikat dengan sabun dan tisu dibawah kita ada tiga towel oke towel yang kecil dan towel yang besar disini juga ada lotter sebelah kanan dan kiri dan lengkap dengan hair dryer kita beralih ke sebelah kanan saya disini juga ada ada cermin full body dan disini ada minibar jadi minumannya ini sudah include terus dibawah sini sudah ada beberapa makanan tapi ini additional disini sudah ada benunya juga oke nah disini sudah ada lokkar juga kalau sampai ya saya nggak sampai sih dan ada lemari kulkas lemari es udah minum seperti yang saya bilang ini adalah additional terus disini ada oh disini open oke pen tetap tetap juga dengan piring senok dan dengarku ya terus dan gelas pen rap pokoknya dan di depan dari minibar ini ada sofa dan meja nah harusnya sofa dan meja ini berada di extra bed ini oke disamping itu disini juga ditambah beberapa estetika yang mendapat unsur elegan dan juga ini seperti lukisan 3D tapi ini bukan lukisan ini nyata oke oke sekarang saya akan antar menuju ke bagian toilet sebenarnya ini bagian toiletnya terus disebelah sana udah ada shower oke saya antarkan ini showernya kalau kalian mau mandi ya tapi jangan mandi bareng dengan temen yang lagi beraknya karena disini transparan kalian akan ada-ada semua temen ini temus ini temus oke nah ini dia review saya mengenai Cineview Villa so teman-teman disini emang menurut opini saya sendiri ya villanya ini emang bener-bener recommended buat kalian yang suka teknologi karena sepengalaman saya dari memasuki villa cuma villa ini yang paling modern dan emang futuristik dari karakteristik Cineview Villa dan setelah menonton ini silahkan tekan no more like seada subscribe channel saya di Raider Mayoga dan jangan lupa cek instagram saya di at Raider Mayoga juga paling penting instagram dari at Cineview Villa dan untuk tahu informasi mengenai harga kalian juga bisa langsung DM atau kontak di instagram mereka setelah menonton youtube saya ini teman-teman bisa cek video di sebelah kanan ataupun kiri saya dan tunggu video-video saya berikutnya seputar travel vlog fotografi dan budaya oke thank you for watching and see you next video adeo